Terima kasih Good People masih bersama dengan kami dalam Fakta Terkini. Dan sekaligus menutup rangkaian Fakta Terkini Rabu ini. Good People, kita intip kegiatan siswa di salah satu SD berikut ini. Karena berbeda dari yang lainnya, siswanya banyak yang tidur. Kenapa ya? Langsung saja ya, kita lihat sama-sama dan sampai jumpa besok. Bukannya belajar, loh malah pada tidur siang. Di kelas, lelap-lelap pula. Jangan heran, Good People. Biasanya, tidur di kelas memang dilarang. Tapi kalau di SD 1 ini, kini justru diwajibkan. Bertujuan optimalkan konsentrasi siswa. Juga tingkatkan pembelajaran akademik sistem full day school. Sekolah dasar di desa Jumput Rejo, Sukodono, Sidoarjo terapkan jam khusus ini. Efektif pertahunan ajaran 2023-2024, Seluruh siswa kelas 1 wajib tidur siang selama 1 jam, sekitar pukul 1 hingga pukul 2. Kebijakan buah evaluasi kegiatan belajar mengajar tahun-tahun sebelumnya. Review sejauh ini pelaksanaannya. Dengan rehat maksimal, siswa dinilai lebih tenang dan minim terjadi ledakan emosi. Jadi banyak siswa, terutama yang kelas 1 itu rewel, tidak mau mengerjakan tugas, menangis, minta pulang, dan lain sebagainya. Sehingga mengakibatkan ketika rapat kerja, itu kami bahas, gimana ini solusinya. Nah, akhirnya tercetuslah program tidur siang. Tujuannya supaya siswa lebih optimal dalam belajar, lebih fokus juga. Sehingga siswa itu tidak dibebankan hanya pelajaran saja di sekolah. Selepas tidur siang, tentunya para siswa kembali bersemangat belajar hingga sore hari. Dengan tujuan yang sama maksimalkan konsentrasi serta penyerapan pembelajaran, sekolah ini pun meniadakan sistem pekerjaan rumah alias PR. Ahmad Faris melaporkan untuk NET.